Bang Ferry, kalau tadi dikatakan bahwa Bawaslu lah yang harusnya bisa menjembatani begitu ya, tapi kan Bawaslu serasanya kok terlihat melempem ya. Dan KPU sendiri apakah sudah cukup transparan untuk membuka ada apa dengan si RECAP ini dan memperbaiki eror-eror yang terjadi? Ya, dari awal kita sudah mencoba melaporkan berbagai hal ke Bawaslu. Saya masih ingat kami melaporkan bahkan jauh sebelum pemilu soal potensi telanggaran, bahkan di menjelang hari H pemilu kita lapor soal pidana pemilu, tapi sampai hari ini tidak ada perkembangan. Bahkan kita hadir di Bawaslu tapi deks pelaporannya juga tidak aktif berjalan, jadi bisa dikatakan Bawaslu cukup pasif dalam berbagai proses. Juga ada titik singgung misalnya di antara Bawaslu dan KPU soal keterbukaan, beberapa hal tidak diserahkan kepada Bawaslu. Sehingga ini jadi lempar tanggung jawab ya. Bawaslu menuding KPU tidak terbuka, tetapi di titik tertentu kita tahu Bawaslu juga bisa melakukan upaya tersendiri untuk penemuan mereka bahwa telah terjadi pelanggaran. Sejauh ini kedua lembaga ini tidak maksimal menurut kita dan bisa dikatakan Bawaslu menjadi titik kunci penting kenapa pelanggaran baik yang dilakukan penyelenggara dan peserta itu bisa terjadi luar biasa. Saya tidak melihat ada niat untuk memperbaiki itu dan kita bisa katakan proses penyelenggaraan pemilu kita memang porak-poranda dengan penyelenggara pemilu yang bermasalah. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jari tetap bersama kami di panggung demokrasi.